Urusan masalah narkoba, urusan masalah obat ilegal ini kita harus kejem. Jangan dianggap enteng-entengan. Kalau kita anggap angin lalu, kita anggap enteng. Generasi kita, generasi muda kita, masa depan kita ini bisa berada pada posisi yang sangat berbahaya. Terus pedagangnya, pemiliknya diapain itu, penindakan itu artinya diapain. Semua di penjara. Untuk yang punya pabrik di penjara. Penjara, cukup hanya di penjara saja. Enggak perlu dikebukin rame-rame itu. Kadang-kadang jengkel saya dengan yang gini-gini ini, entah narkoba, obat ilegal karena pahan anak-anak kita yang terkena. Masa depan kita yang terancam. Gimana Pak? Gimana kita tebukin rame-rame gitu gimana? Tidak boleh, Pak Pak. Oh, enggak boleh. Saya tadi sebenarnya nunggu Pak, kabar reskrim. Saya injeknya, Pak. Gitu lho. Yang saya tunggu. Besok saya injek langsung, Pak. Ini semua yang berkaitan dengan obat ilegal. Yang berkaitan dengan narkoba. Bagaimana mengenai obat ilegal ini? Apa yang harus kita lakukan? Obat ilegal itu kalau aku melihat ya, Pak. Gerbang masuk ke narkoba. Jadi obat ilegal ini gerbang masuk ke narkoba? Iya, jadi biasanya anak-anak kelas 6 SD, SMT itu belajarnya dari situ. Belajarnya dari obat-obat ilegal ini? Makanya serius banget bahayanya. Oke, berarti ini adalah gerbang untuk masuk ke narkoba. Apa yang diharus lakukan? Apa yang diharus lakukan Polri untuk menghadapi obat ilegal ini? Maksimal, hukuman maksimal. Hukuman maksimal. Buat. Ya, udah. Sudah, Pak. Iya. Yang satu, yang terakhir tadi. Oke, Pak. Iya, kasih. Terima kasih. Ya, Pak. Badannya mana? Iya, Pak Mirsa. Langsung kali ini kita akan membahas topik gebuk pengedar obat ilegal. Dan sudah bersama kita, Narasumber Ibu Rita Endang yang merupakan Direktur Pengawasan Narkotika dan Zad Adiktif dari Bepom dan juga ada Kompes Pol, selamat pribadi dari Divisi Humas Poli. Terima kasih, Pak dan juga Ibu sudah hadir di studio kami hari ini. Dari pernyataan yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, ada sebuah ketegasan gitu ya, terkait dengan pemberantasan, peredaran, obat ilegal dan juga narkotika gitu. Bagaimana kepolisian dan juga Bepom memaknai ini? Saya ke Pak Selamat terlebih dahulu. Iya, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, itu keprihatinan seorang pemimpin negara yang luar biasa. Karena beliau mengamati, menimbang, memang peredarannya luar biasa. Kemudian karena peredaran yang luar biasa, dampaknya juga luar biasa. Itu memang bagi seorang pemimpin, beliau harus mengambil kebijakan yang serius. Kalau sudah Presiden ngomong serius begini, yang di bawah tidak boleh main-main. Polisi sampai ke tingkat prosek juga tidak boleh main-main. Karena ini apa yang disampaikan Presidennya adalah memberikan inspirasi bahwa ini perintah tegak pimpinan negara. Tidak boleh main-main. Sampai seorang kabar deskrim diminta atau ke depan. Kabar deskrim adalah pemimpin reserse seluruh Indonesia. Artinya jajaran bawah itu harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Mengingat sebuah dampak yang luar biasa besar ketika bicara soal pengedaran obat ilegal dan juga narkoba gitu ya. Dampak ini adalah efek depan dan jauh. Jauh, pendek dan jauh. Jadi itu dari segi apa yang ditanyakan atau yang diharapkan oleh Presiden Jokowi kepada kepolisian kita untuk menindak tegas peredaran obat-obatan terlarang dan juga narkotika. Dari Bepom sendiri, Presiden juga punya harapan seperti itu untuk menangkal peredaran ini semua. Apa yang akan dilakukan dalam jangka panjang ke depan seperti itu dan paling cepat yang akan dilakukan oleh Bepom untuk ini? Ya, kalau yang paling cepat kemarin sama-sama sudah kita saksikan. Bagaimana seriusnya pemerintah badan POM dalam hal ini karena itu menginisiasi melakukan aksi nasional. Pemberantasan, obat ilegal, dan penyalahgunan obat. Dan dukungan Presiden sangat jelas bagaimana hal ini tentu harus dimaknai oleh seluruh instansi. Oleh karena itu, di dalam aksi nasional ini, kemarin tanggal 3 dan hari ini, ya di seluruh balai besar, balai POM di seluruh Indonesia, juga melakukan aksi nasional pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunan obat. Ini sudah kami lakukan. Jadi supaya ini menjadi kekuatan seluruhnya, seluruh elemen masyarakat. Di dalam aksi nasional ini, ini tidak hanya badan POM. Badan POM nggak bisa bekerja sendiri. Karena itulah pemerintah akhirnya sudah menerbitkan. Inpres 3 tahun 2017, bahwa efektivitas pengawasan obat dan makanan itu bukan hanya tugasnya Badan POM, tapi koordinatornya ada Menko PMK, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Kemudian di sana juga ada Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Kelautan, kemudian Menko Kominfo, dan lain-lainnya. Itu harus bersinergi bersama dengan kepolisian, dengan BNN, untuk menumpas pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunan obat. Jadi waktunya sudah kita lakukan. Saat ini sudah kita lakukan. Melihat, memaknai kasus kendari kembangin. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Oleh karena itu, Badan POM sudah menerbitkan, itu buku dalam rangka pedoman untuk sosialisasi ke seluruh instansi pemerintah. Itu sudah ada pedomannya. Di dalam aksi nasional ini kita punya tiga tahapan. Pertama adalah konsep untuk bagaimana untuk pencegahan. Di dalam pencegahan. Yang kedua adalah pengawasan. Yang ketiga, penindakan. Jadi tiga besaran ini, ini sudah dilakukan bersama-sama. Untuk pencegahannya, kita sudah membuat pedoman-pedoman. Ini akan diberikan segera kepada seluruh instansi pemerintah. Termasuk di dalamnya untuk instansi pemerintah kita lakukan advokasi. Bagaimana untuk melakukan pengawasan bersinergi. Kemudian juga edukasi kepada masyarakat. Masyarakat dari level sekolah. Kemudian organisasi masyarakat agama. Lalu organisasi perempuan, PKK, pramuka. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengawasan. Bagaimana pengawasannya dilakukan secara sinergi. Kita lakukan pengawasan secara sinergi. Kita lihat petak yang ada. 2016 kami sudah punya petak, 10 petak rawan. Yang memang menjadi hasil pengawasan kami di 33 balai besar, balai poam di seluruh Indonesia. Jadi ada petak-petak yang memang harus concern ke sana. Bukan artinya di lain provinsi, enggak ya. Tapi itu menjadi fokus utama. Itu menjadi fokus utama. Pengawasan yang lebih intens akan dilakukan di 10 detik ini. Betul. Ada petaknya dan di situ kita melakukan pengawasan secara sinergi. Tahapan dari mulai perencanaannya, pengawasannya. Dan yang ketiga adalah penindakan. Di sana tentu penindakan terkait dengan produk ilegal, saran ilegal. Kami enggak bisa kalau tidak bergerak dengan kepolisian. Jujur, sinergi harus dilakukan kepolisian. Dari mulai CGIS-nya, kita bersama-sama. Cyber-nya tentu polisi yang punya. Investigasi, penyidikan. Itu bersama-sama kita lakukan. Jadi inilah tiga program besar yang sudah kita lakukan ini sekarang. Baik, apakah ini kemudian akan berbuah terhadap inspeksi yang lebih intens? Segera depan kita akan lanjutkan usaha jeda. Bapak dan juga Ibu tetap di langsung. Kami akan segera kembali. Gebuk pengedar obat ilegal jadi topik kita siang ini. Dan sebelum kembali ke narasumber di studio, kami akan ada informasi untuk Anda pemirsa. Kasus penyalahgunaan obat dan makanan ini terus terjadi dua tahun terakhir. Presiden Joko Widodo mengatakan penyalahgunaan obat ilegal sudah menjadi ancaman besar. Terutama bagi anak-anak muda. Dan berikut data sejumlah kasus penyalahgunaan obat dan makanan. Terutama bagi anak-anak muda. Terima kasih telah menonton 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 Para pelaku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tiga menonton Tiga menonton Tiga menonton Terima kasih telah menonton Tiga 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 menonton Un warm Terima kasih telah menonton Tiga menonton Tiga menonton Tiga menonton Bagaimana solusinya? Terkait dengan peredaran obat ilegal sendiri, ketika memang kemarin PSS sudah banyak ditemukan jaringannya, bekerjasama dengan kepolisian. Nah sekarang-sangang gimana tuh, Bu? Apakah masih terus temukan atau secara jumlah lebih berkurang atau seperti apa? Memang pengawasan semakin kita lakukan dengan sangat ketat. Untuk obat ilegal, sekali lagi badan POM bersama-sama dengan kepolisian, bersama-sama dengan BNN untuk melakukan pengawasan. Dan ini tetap bersinergi, apalagi kemarin sudah kita canangkan aksi nasional pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat. Ini memang semakin kuat. Dan menyikapi Presiden tersebut, memang badan POM juga sudah terbit perpres 80 tahun 2017. Ini baru saja terbit tentang penguatan di badan POM. Sehingga nantinya akan ada salah satu deputi, ada satu deputi tambahan adalah deputi penindakan. Di dalam deputi penindakan inilah nanti yang memang badan POM diperkuat. Baik untuk investigasinya, cybernya bekerjasama dengan Polri. Yang punya emang kita memang? Tentu Bapak yang punya. Tentu kami bersama-sama bersinergi. Dibantu Pak Bapak. Karena memang tidak bisa lagi sendiri bersama-sama karena terkait dengan produk-produk obatnya tentu di bawah kemenangan badan POM. Nah inilah deputi yang menjadi kekuatan badan POM. Tapi sekali lagi secara jujur memang ketika ini dilakukan ada sanksi, ada pidana ini biasanya hukum, penegak hukum itu mengambil undang-undang yang sangat sederhana. Yaitu undang-undang tahun 1949 tentang stat blab obat keras. Jadi undang-undang obat keras. Ini keluaran Belanda. Di situ pidananya adalah kurungan paling lama 6 bulan dan denda 5.000 gulden. 40 juta saja. Nah kalau ini tetap digunakan seperti apalah? Tentu dalam laka penindakan tentu harus ada sanksi hukum. Belum dihapus tapi ya? Belum dihapus. Oleh karena itulah Pak. Oleh karena itu kita akan minta perkuatan dan DPR dalam hal ini sebagai inisiasi untuk undang-undang. Itu sudah sangat mendukung badan POM untuk menerbitkan undang-undang pengawasan obat dan makanan. Di situ akan jelas kalau badan POM punya undang-undang pengawasan obat dan makanan, ini akan lebih kuat. Bagaimana pengawasan akan lebih kuat? Pengamanan setempat, baik sarana, produknya itu menjadi kuat. Kemudian juga kita bisa melakukan penyitaan barang bukti yang selama ini memang tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu tentu bersinergi nantinya tentu dengan Polri terkait hal ini. Maka undang-undang pengawasan obat dan makanan harus ada di badan POM. Supaya memperkokoh badan POM. Dari segi personil sendiri, BEPOM saat melakukan inspeksi ditambah lagi nanti juga sudah ada sinergi juga dan ada penguatan dari segi penindakan. Apakah BEPOM juga ada kendala dari segi personil? Betul. Selama ini PPNS kita jujur saja tentu di bawah korwas Polri ya. PPNS kita itu total jumlahnya hanya 500. Untuk 33 provinsi? Untuk 33 provinsi. Oleh karena itu memang MOU antara Badan POM dengan Kapolri di tahun 2016 tersebut memang ada 4 hal di situ. Salah satunya adalah nantinya pembinaan PPNS-nya Badan POM. Tetap diperkuat jumlahnya semakin banyak juga PPNS kita yang dilakukan. Penindakan di situ ya? Iya. Memang tukar-menukar informasi kan selalu intens dilakukan antara Polri. Sudah kok itu? Itu selalu. Selalu kita lakukan bersama. Kemudian juga terkait dengan bimbingan teknis terkait hukum itu juga sudah dilakukan. Sudah dilakukan ya. Ya oleh pengawasan. Pelatihan. Ya pelatihan. Pelatihan ya. Itu selama ini kami lakukan bersama. Tentu Polri memang sebagai korwas ya. Tentu kami harus berlatih lebih kuat. Ya kan? Memang instansi pemerintah harus bersinergi. Kalau enggak, enggak akan pernah bisa hilang obat-obat ilegal ini. Ya Pak Selamat, ada atau tidak sebuah mekanisme untuk mengendus inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh produsen dari narkoba sendiri? Yang ada kan adalah misalnya ketika ada produk baru, katakanlah masuk ke Indonesia, itu kemudian baru ramai ditindak, dicari, dan sebagainya gitu. Nah, mekanisme untuk mengendus inovasi ini gimana tuh Pak? Mungkin Anda bisa share, tapi kita akan bahas selesai jurnal berikut. Kami akan segera kembali, tetap di Last Talk. Ya, kita sudah sampai di segmen terakhir. Sebagaimana kita tahu, pengedar narkoba dan juga obat ilegal mungkin mereka sangat inovatif dengan produk-produk barunya supaya enggak ketebak gitu. Iya, tentukan tangan. Bentuknya macam-macam juga. Nah, untuk membaca ini, mekanismenya ke depan seperti apa Pak? Jadi sebelum ada produk barunya masuk ke Indonesia, Sebelum ada korban? Iya, kita sudah membentengi diri gitu. Ya, sesuai dengan TUSI, tugas pokok dan fungsi kepolisian, itu adalah penyelidikan dan penyelidikan. Namun, kita juga penegak hukum. Kita punya lapor, laporan-laporan risik. Tapi, kebanyakan sesuai dengan kewangan kita tuh menunggu korban. Atau ketika mendapatkan laporan. Atau kita sendiri yang menemukan. Tentu, kayaknya kalau yang ini, itu lebih mengarah ke Burita. Sebut apa, Burita? Iya, jadi berbeda. Memang tentu, polisi setelah ada hasil pengawasan badan POM, badan pengawas obat dan makanan. Jadi memang kami mengawasi, sebelum terjadi kasus PCC, mungkin ingat 2014 kami bahkan menangkap sekian 4 ton bahan baku karisoprodol. 2014, itu ada di Sunda Kelapa. Kemudian, 2016, Bala Raja kita dapat 42 juta butir. Termasuk di dalamnya adalah carnaven, triheksi penidil yang ilegal, tramadol ilegal, dextrometorvan ilegal. Itu sudah kita dapatkan. Jadi memang fungsi badan POM adalah mengawasi, jangan sampai produk-produk yang tidak memenuhi syarat, itu beredar. Beda lah dengan kepolisian. Setelah ada hasil pengawasan, karena itu ada MOU-nya, kerjasama kita, badan POM dengan Polri, setelah nanti hasil pengawasan, ada terdapat sarana ilegal, atau produk ilegal, atau produk berbahaya, masyarakat mengenalnya. Itu yang kami kalau badan POM sebutnya adalah produk tanpa nomor izin edar. Sarananya juga nggak terdaftar. Itu kami bekerjasama. Jadi kalau badan POM bersama dengan polisi gitu. Ya bergabung. Tapi kalau untuk yang pengawasan produk yang legal, yang memang harus terdaftar dengan nomor izin edar, kemudian harus diproduksi dengan cara produksi obat yang baik, itu ada 12 item produksi dari mulai sarananya kita cek, lalu pengawasan untuk produksinya, orangnya juga yang memproduksinya itu, itu harus apoteker untuk quality assurance dan quality controlnya. Jadi itu kita lakukan. Jadi pencegahannya dulu sudah dilakukan. Sebenarnya sudah dilakukan oleh BEPOM. Betul. Supaya tidak sia-sia yang tadi sudah ditemukan di 2014 dan di 2016, yang sebanyak itu, Bu Rita, juga sudah bekerja sama dengan polisi, apa kekuatan, apalagi penguatan, apalagi yang dibutuhkan oleh BEPOM, agar yang sudah dilakukan oleh BEPOM, ya tidak sia-sia. Sekali lagi kalau untuk BEPOM jelas sudah penguatan-penguatan sudah dilakukan, aksi nasional menjadi benteng pertama, ini juga Pak Presiden sendiri yang langsung mencanangkan aksi nasional, tentu sekali lagi adalah sinergi, selain sinergi dengan instansi pemerintah sesuai dengan infres 3 tahun 2017, satu lagi adalah kekuatan masyarakat. Tentu masyarakat menjadi sumber utama kepada instansi pemerintah BEPOM, untuk menyampaikan, ada persoalan nggak? Oleh karena itu ada kontak senternya BEPOM, 1500-533, laporkan kepada kontak senter BEPOM, ini loh, karena tangan BEPOM tidak cukup kuat untuk mengawasi semua. Tadi 500-133 provinsi tadi. 1500-533, sampaikan ke kami, dan ini kami sudah punya sistem yang memang, walaupun jam kerja untuk lokal langsung, tetapi untuk di luar jam kerja, ini langsung sistem Android yang bisa masyarakat melaporkan. Mungkin saya bisa melaporkan seperti itu ya. Ketika ada barang ilegal, kalau BEPOM sudah melarang, undang-undang sudah melarang, tidak ada pilihan lain, mesti gak kum. Ketika kan, gak usah menunggu laporan kita. Ketika ada barang ilegal, kemudian diedarkan, disalahgunakan, tidak menunggu laporan, langsung kita tindak. Kita serahkan dulu, kita cek ini kepada, eh, BEPOM gimana nih, bener gak? Nah, ini kayaknya barang ilegal nih. Dari kandungannya adalah sebagainya. Tanpa harus ada laporan, dan tanpa harus ada korban dulu, saat sudah ditentukan oleh BEPOM, posisi barang BEPOM adalah keterangan ahli. Baik, baik. Ya, melihat bahwa Indonesia ya, dalam tera kutip, dijadikan market untuk peredaran narkoba lah ya. Seperti apa mekanisme kerjasama kepolisian lintas negara gitu ya. Yang biasanya negara-negara ini adalah produsen dari bahan-bahan narkoba, ataupun mungkin obat-obat ilegal. Nah, koordinasinya seperti apa tuh, Pak? Kerjasama, ini kan kejahatan transnational crime. Yang saya perhatikan ada kerjasama bilateral, misal Malaysia-Indonesia, ada di kawasan Asia, Asia Pasifik, bahkan seluruh dunia. Karena apa? Obat berbahaya, narkotik, itu tidak lagi menjadi monopoli suatu negara. Sudah lewat lintas negara. Konferensi-konferensi para kepala kepolisian sudah disampaikan. Kemudian para satuan kerja, reserse seluruh kawasan tadi, Asia Pasifik, Asia, dua negara itu selalu disampaikan soal obat berbahaya, narkotik, trafficking in person, people smuggling, illegal, semua disampaikan di situ. Bicarakan. Jadi tidak ada satu negara yang bisa menyelesaikan satu persoalan ketika kejahatannya sudah lintas negara. Ada kerjasama intelijen, juga ada kerjasama penyidikan, juga sharing informasi di situ. Baik, karena bukan hanya Indonesia saja yang merasakan dampak buruk dari narkoba seluruh... Seluruh dunia. Seluruh kawasan. Makanya memang diperlukan sebuah kerjasama yang komprehensif dari semua pihak seluruh negara. Obat berbahaya satu bagian dari sistem item-item yang lain. Baik. Pak Selamat, terima kasih sudah diri untuk kami hari ini. Bu Rita, terima kasih. Selamat bertugas untuk Bapak dan juga Ibu. Semoga kedepannya obat ilegal dan jauh narkoba sudah tidak ada lagi. Terima kasih.